Intro Shalom Pemirsa Kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan Dari buku Tuhanku yang Ajaib Dimana ditulis oleh seorang ahli biologi David Esteem Dimana kita dapat belajar mengenal Tuhan Dari segala ciptaan ataupun pemandangan-pemandangan yang indah Yang Tuhan telah buat untuk kita Dan kita dapat mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita Seperti biasa sebelum kita memulainya Undang seluruh anggota keluarga kita Untuk belajar bersama kebenaran akan firman Tuhan Dan jangan lupa Siapkan juga Alkitab berada di dekat kita Sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi Ayat-ayat firman Tuhan Yang menjadi roti hidup di dalam kehidupan kita masing-masing Pada hari ini Judul pelajaran kita adalah Merinding Ya atau berdiri bulu Roma kita Tentu kita pernah mengalami ini Ayub pun menuliskannya dalam Ayub 4 ayat 15 Ayub 4 ayat 15 disitu dikatakan Suatu roh melewati aku Tegaklah bulu romaku Disini dikatakan Penulis menceritakan Mereka tinggal di hutan lebat yang gelap Dimana pohon-pohon yang benar-benar tinggi Baru-baru ini kami membaca di koran lokal Tentang penampakan singa gunung Di dekat rumah kami Jika saya tidak berpikir tentang itu Hingga menjelang tidur Kadang-kadang saya harus berjalan keluar Sekitar 300 meter Pada malam yang gelap Tanpa bulan Pikiranku mengembara Mengenai cerita singa gunung itu Dinginnya bawa tulang belakang Rambut pada bagian belakang leher Dan kepala Mulai merinding Tentu Anda tahu perasaan itu Atau mungkin pernah mengalaminya Masing-masing kita Tentu pernah mengalami hal yang serupa Kemudian disitu dikatakan Tidak diragukan lagi Anda pasti pernah menyaksikan juga Seekor burung bersolek Dan merawat bulu mereka Mungkin Anda mungkin Telah melihat semua bulu mereka mekar Burung itu terlihat seolah-olah membengkak Karena bulunya berdiri Lebih tegak Kemudian Bulu mereka terletak lagi Dan semuanya kembali Menjadi rapi kembali Apa yang mereka lakukan adalah Hanya menyisir rambut mereka Juga untuk berbicara Semua bulu sekarang diatur Sebagaimana mestinya lagi Jadi Burung juga Memberikan respon yang sama Tapi itu bukan menunjukkan suatu ketakutan dia Dia lagi hanya mau merapikan Daripada bulu-bulunya Mekar Kemudian menjadi rapi kembali Merinding Itu sebenarnya terjadi Karena otot kecil di dasar setiap helai rambut Jadi sebenarnya di setiap helai rambut kita Tuhan telah memberikan Sebuah otot yang kecil dan halus Tetapi kami tidak dapat mengontrol mereka Mereka mengerut secara otomatis Ketika sisi simpatik Sistem saraf otonom Itu menjadi aktif Ya Masing-masing di dalam tubuh kita Ada saraf otonom Ketika aktif Ya bulu itu langsung Menjadi tegak Itu terjadi ketika kami Kedinginan Atau takut Atau ketika emosi sedang tinggi Seperti ketika marah Atau dalam sukacita yang besar Anda amati saat kucing takut Ataupun anjing berkelahi Bahkan bulu Berang-berang laut Berdiri ketika menghadapi Suatu hewan pemangsa Atau predator Ya Nah hal serupa juga terjadi pada Binatang Ketika mereka bertemu Dengan hewan-hewan pemangsa Sebagian hewan itu juga menunjukkan Hal yang sama Bulunya berdiri Ya Tetapi mengapa hal itu terjadi pada kami Atau terjadi pada manusia Tentu banyak sekali teori Telah berusaha untuk menjelaskannya Tetapi tidak ada Yang benar-benar mengetahui secara pasti Saya selalu Menginginkan diri sendiri Bahwa saya harus banyak belajar Bahwa salah satu sukacita surgawi Akan berlangsung saat penelitian Dan sebuah penyelidikan eksplorasi Terhadap ciptaan Tuhan tersebut Ya Banyak teori Yang saat ini dikatakan Tetapi adalah suatu hal yang sungguh sukacita Kita dapat mempelajari Tapi mengenal akan Tuhan Sebagai pencipta kita Dan banyak hal-hal tentunya Belum kita bisa mengerti sepenuhnya Dimana suatu saat nanti Tuhan Sang pencipta kita Insinyur yang menciptakan tubuh kita Dia akan memberikan penjelasan Yang sangat lengkap Untuk kita dapat mengerti Di tengah keadaan Kita berdosa yang belum dapat mengerti sepenuhnya Ya Adalah suatu pendidikan Yang akan kita alami terus-menerus Tanpa henti Ketika kita bertemu Tuhan Hidup di dunia yang baru Kita belajar Hari demi hari Mengenai kasih Allah Melalui tubuh kita Dan melalui ciptaan-ciptaannya yang lain Kemudian disini katakan Tuhan Dari otot Pilorum Arectores Ya Yaitu adalah Otot-otot yang berada di bawah bulu-bulu kita Dimana bisa berdiri Ketika syaraf otonom Memberikan suatu respon Ya Ajarlah saya Untuk percaya Di dalam Tuhan Bila takut Atau didorong oleh emosi Ya ini adalah satu pelajaran yang indah Biarkanlah kita Melalui otot yang tadi disebut dengan Otot Pilorum Arectores Ya Kita dapat mengenal Untuk Tuhan dapat mengendalikan kita Di saat kita emosi Atau di saat kita Ketakutan Otot-otot kecil ini Mengirim saya sinyal jelas Daripada Tuhan Tuhan memberikan pada saya Pesan kasihnya Dia peduli Dan dia juga Selalu melindungi kita Dan selalu mau mengajarkan kita Mengenai Kasih Tuhan Dalam kehidupan Sebagai salah satu contoh Masmur 23 Kita bisa baca juga Disini adalah Mengenai cerita Raja Daud Ketika dia Meminta Pertolongan Dan petunjuk Daripada Tuhan Untuk mengalami Waktu-waktu Ketakutan Ayat ini sudah sering kita baca Masmur 23 Ayat yang keempat Ya Disitu dikatakan Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Tentu masing-masing kita Mengalami hal-hal yang sama juga Di dalam kehidupan Mengalami rasa takut Ketika kita mengalami Suatu hal-hal yang berbahaya Tapi kita harus belajar Seperti Raja Daud Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab Tuhan selalu beserta Dengan kita Disinilah kita harus belajar Suatu Ada Tangan yang berkuasa Melindungi setiap Anak-anaknya Selain itu Masmur 34 Ayat 7 juga menceritakan Daud kembali mengatakan Masmur 34 Ini mungkin ayat-ayat Dapat menguatkan kita Ayat yang ke-7 Orang yang tertindas ini Beseru dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Mungkin ada yang Mengalami ketakutan-ketakutan Dalam hal-hal Finansial Atau dalam hal-hal Kesukaran kehidupan ini Disini dikatakan Berserulah kepada Tuhan Jangan takut Terhadap setiap permasalahan Yang mungkin ke depan Keadaan ekonomi Yang akan semakin Memburuk Tetapi setiap kita Melakukan bekerja Apa yang kita dapat Lakukan Dengan pertolongan Tuhan Kita jangan pernah Ketakutan Karena Karena Masmur 34 Ayat yang ke-7 Orang yang tertindas Ketika kita ditindas Kita berseru Tuhan itu mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Berserulah kepada Tuhan Dan jangan bersungut-sungut Kita lewati Walaupun kita ditindas Jangan balas kejahatan Dengan kejahatan Berserulah saja kepada Tuhan Tuhan akan mendengar Kepada setiap anak-anaknya Yang setia Walaupun Dilakukan kejahatan Jangan balas kejahatan Dengan kejahatan Tetapi malah Tuhan berkata Kasihilah musuhmu Dan doakanlah mereka Kemudian Bagaimana dengan Ketika melewati Ketemu dengan binatang-binatang Yang buas tadi Daud tentu pernah mengalami Hal-hal seperti itu Kita dapat membaca Di dalam buku 1 Samuel 17 Ayat 34 Sampai 35 1 Samuel 17 Ayat 34 Sampai 35 Ya disitu dikatakan Ketika Daud Dalam cerita ini Bertemu Dengan Goliat Dimana setiap orang ketakutan Tetapi Daud melihat Orang ini menghina Tuhan Dan dia yakin Dan percaya Dalam kehidupan dia Bahwa Tuhan itu Sungguh perkasa Sehingga Dia merasa sangat Kecewa Kalau Tuhannya dipermalukan Dia menghadap Kepada Saul Untuk bisa mengalahkan Goliat-Goliat Yang sangat Menghina Atau merendahkan Kepada Tuhannya Yang sungguh Sangat perkasa tersebut Kita mungkin juga Pada saat ini Tidak bertemu dengan Goliat Ataupun raksaksa Seperti dalam cerita Daud Tapi banyak raksaksa-raksaksa Dalam kehidupan ini Yang kadang menggentarkan kita Mungkin dalam pekerjaan Atau dalam pendidikan Masing-masing mempunyai Raksaksa yang berbeda Tapi apa yang kita dapat Pelajari Daud berkata Kepada Saul Hambamu ini Biasa mengembalakan Kambing Domba ayah saya Apabila datang Singa atau beruang Yang menerkam Seekor domba Dari kawanannya Maka aku mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan domba itu Dari mulutnya Kemudian apabila Ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap Dan membunuhnya Daud Tidak takut Menghadapi Goliat Karena dalam hal-hal Yang kecil Di dalam kehidupannya Dia seorang gembala Dia melihat Apabila ada Seekor binatang buas Mendekati dombanya Dia akan Membela dombanya itu Melindunginya Beruang Ataupun singa Kenapa Daud dapat Mengalahkan Singa Ataupun beruang Yang besar itu Karena dia tahu Tuhan beserta Dengan dia Memberikan kekuatan Dari hal-hal Yang kecil Dia setia kepada Tuhan Dan Tuhan Tetap menjaga Melindungi Anak-anaknya Karena dia takut Akan Tuhan Begitu juga Dengan kita Tentu kita harus Menghindar Daripada binatang-binatang Yang buas Jika dia Tidak mengancam kita Tapi bila Dia mau menyerang kita Kita harus selalu Percaya Dan berdoa Kepada Tuhan Karena Malaikat Tuhan Berjaga Mengelilingi Anak-anaknya Dan siap Membantu Di dalam setiap Keadaan Marah bahaya Bukan hanya Daud Tentu kita juga Pernah mendengar Cerita Daripada Daniel Dapat kita baca Dalam Daniel 6 Ayat 20 Sampai 24 Daniel 6 Ayat 20 Sampai 24 Ini adalah Ayat terakhir kita Daniel 6 Ayat 20 Sampai 24 Disitu dikatakan Kita tahu Ceritanya adalah Ketika Daniel Dimasukkan Kedalam Lobang Singa Pagi-pagi Sekali Ketika Fajar Menyingsing Bangunlah Raja Dan pergi Dengan buru-buru Ke gua singa Karena dia tahu Sahabatnya Daniel Sedang berada Di dalam Gua singa Dan ketika Ia sampai Dekat Gua itu Berserulah Ia kepada Daniel Dengan suara Yang sayu Berkatalah Ia kepada Daniel Daniel Hambat Tuhan Yang hidup Tuhanmu Yang kau Sembah Dengan tekun Telah sanggupkah Ia melepas Engkau Dari singa-singa itu Raja Mengenal Daniel Adalah Anak Tuhan Yang setia Makanya Dia bilang Daniel Hamba Tuhan Apakah Tuhanmu Sanggup Melepaskan kau Dari singa-singa Kemudian Disitu dikatakan Lalu Kata Daniel Raja Kepada Raja Ya Raja Kekallah hidupmu Allahku Telah mengutus Malekatnya Untuk mengatupkan Mulut singa-singa itu Sehingga mereka Tidak mengapa-ngapakan Aku Karena ternyata Aku tak bersalah Di hadapannya Tetapi juga Terhadap Tuhan ku Ya Raja Aku tidak Melakukan kejahatan Ya Daniel mengatakan Tuhan ku telah Mengirimkan Malaikat Menutup Mulut singa-singa itu Karena ku Tidak melakukan Kesalahan Baik itu Kepada Tuhan Ataupun Kepada Tuhan ku Raja Lalu Lalu sangat Sangat suka Citalah Raja Dan ia Memberi Pintah Supaya Daniel Ditarik Dari Dalam Gua Itu Maka Ditariklah Daniel Dari Dalam Gua Itu Dan Tidak Terdapat Luka Apa-apa Padanya Karena Ia Percaya Kepada Tuhan Percayalah Selalu Kepada Tuhan Kalau Kita Selalu Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Dan Rencana Rencananya Karena Tuhan Akan Selalu Mengirimkan Malaikatnya Walaupun Seringkali Juga Kita Berbuat Menyimpang Daripada Rencana Tuhan Tuhan Itu Tetap Penuh Kasih Kita Mungkin Punya Pengalaman Berbeda Beda Dimana Mungkin Kita Walaupun Jauh Daripada Tuhan Tapi Tuhan Tetap Melindungi Kita Setan Selalu Berusaha Membunuh Kita Sebagaimana Juga Dalam Cerita Daniel Ini Dia Mengirimkan Orang-orang Yang Tidak Takut Akan Tuhan Untuk Selalu Berusaha Menjebak Kita Di Dalam Kehidupan Ini Itulah Sebabnya Kita Harus Selalu Takut Akan Tuhan Tuhan Tetap Selalu Melindungi Anak-anak Dan Selalu Memberikan Kesempatan Tapi Kalau Kita Tetap Memilih Untuk Tidak Mau Berjalan Dalam Jalan Tuhan Setan Selalu Seperti Singa Yang Mengam-ngam Hendak Membinasakan Kita Bukannya Tangan Tuhan Tidak Terlalu Panjang Untuk Melindungi Kita Tapi Apabila Kita Tetap Terus Menolak Perlindungannya Setan Akan Siap Sedia Untuk Selalu Merenggut Kita Itu Karena Pilihan Kita Menolak Kasih Karunia Tuhan Biarkanlah Melalui Pelajaran Kita Hari Ini Di Dalam Setiap Pergumulan Jalan Kedupan Kita Mungkin Kita Mengalami Singa Yang Berbeda-beda Di Dalam Masalah Masalah Kehidupan Kita Atau Lobang Lobang Singa Yang Berbeda-beda Tetapi Apapun Tantangan Di Depan Kita Apapun Lobang Singa Di Depan Kita Selalulah Percaya Jika Kita Selalu Berjalan Sesuai Dengan Rencana Gendak Tuhan Tuhan Akan Selalu Memberikan Pelindungan Terhadap Kita Jangan Bersungut-sungut Jangan Takut Karena Tuhan Selalu Berada Bersama-sama Kita Tuhan Berserta Kita Amin Bersama 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 Terima kasih.